Ya, sama yang seperti yang disampaikan oleh Kang Aset, kita tanya pertama adalah ke Profesor. Profesor nih, kira-kira paper yang saya buat ini berdasarkan penilaian Bapak, ini cocoknya di jurnal apa? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa inisiatif sendiri cari di website Skimago atau ada website isi jurnal. Jurnal ini sebenarnya, yang isi jurnal ini adalah disediakan oleh King Abdul Aziz University. Jadi, saya berusaha juga buka Web of Science, tapi agak complicated. Tapi kalau di King Abdul Aziz University, yang menjadi acuan adalah isi jurnal, ISI jurnal, bukan Skimago jurnal yang menjadi acuan. Antara mungkin lebih mantap penilaian oleh isi jurnal, ISI jurnal. Kemudian jika teman-teman semua men-submit ke jurnal yang reputasinya sangat tinggi, misalkan nih Q1 banget nih paling atas. Biasanya mereka meminta kita atau menuntut kita memberikan metodologi yang baru. Daripada kita menulis dari metodologi yang sudah ada sebelumnya. Jadi, pastikan dulu kalau kita mempunyai metodologi yang baru, kemudian ada validasi yang kuat, biasanya bisa ke Q1. Tapi kalau teman-teman semua hanya menggunakan metodologi yang sudah ada sebelumnya, kemudian menerapkan di satu daerah, mungkin Q1 bawah atau Q2 sampai Q4 gitu ya. Kemudian pastikan juga apakah open access atau tidak. Jadi, kalau open access, teman-teman semuanya ada lambangnya nih kayak gini nih, ada namanya macam gembok. Gembok yang terbuka ini berarti open access. Kalau open access, berarti kita harus membayar. Bayarnya berapa? Kalau dirupiahkan sekitar 30 juta sampai 40 juta. Itu besar ya. Dan selanjutnya pastikan apakah termasuk predator jurnal atau tidak. Tapi insya Allah sih kalau sudah terdaftar dalam isi jurnal, ISI jurnal atau Schemago, insya Allah bukan termasuk lagi predatory jurnal. Cuma teman-teman ketika sudah mempublish satu paper di Schemago atau ISI jurnal, itu biasanya teman-teman akan mendapatkan banyak email dari jurnal-jurnal predator untuk mensubbit paper kita di jurnal tersebut. Mereka hanya menuntut kita memberikan full use ya, uang gitu. Padahal reputasi jurnalnya tidak begitu bagus. Jadi mereka hanya mencari atau berusaha memeras uang kita gitu. Ini sudah berapa lama saya bicara nih? Lama juga ya. Kemudian, jika memungkinkan, pilih special issue. Jadi ketika teman-teman buka jurnal, itu ada yang namanya special issue. Contohnya nih ada di MDPI terus di jurnal sustainability, ada special issue. Kemudian di jurnal lainnya ada special issue juga macam ini nih. Nah, special issue ini biasanya dikasih jangka waktu. Misalkan call for paper, special issue. Close until berapa Desember? Ini 24 Desember 2021. Biasanya, mungkin kemungkinan diterimanya itu lebih tinggi ketika kita mensubbit paper ke jurnal yang di situ ada segmen special issue. Ada segmen special issue di situ. Nah, selama submission, nanti teman-teman akan diminta daftar recommended suggested reviewer. Jadi, siapa aja nih reviewer yang direkomendasikan. Biasanya pihak jurnal meminta kita untuk mengisi itu. Kadang ada yang wajib, kadang nggak wajib gitu. Tapi ada juga yang wajib. Kita nggak bisa klik next ketika submit paper tanpa mencantumkan reviewer yang kita rekomendasikan. Nah, siapa yang kita rekomendasikan? Kita, kalau pemula belum tahu kita siapa yang harus dimasukkan di situ kan. Nah, masukkanlah yang dikasih saran oleh dosen kita. Misalkan nih ada yang dari Universitas Malaya di sini. Ada yang di Mesir, di Polida, dan seterusnya. Kemudian selama submission, itu biasanya editor-in-chief atau yang pertama kali men-screening paper kita itu hanya fokus pada apa? Hanya dua. Fokus pada abstract dan kesimpulan. Jadi pastikan teman-teman semua mencantumkan highlight atau temuan yang menarik di bagian abstract dan juga conclusion, kesimpulan. Ketika kita mempunyai suatu finding atau temuan yang menarik, itu biasanya menjadi perhatian yang bagus juga dari editor-in-chief. Sebelum masuk ke tahap reviewer selanjutnya. Jadi ingat ada dua tahapan reviewing. Pertama adalah screening awal oleh editor-in-chief. Dia hanya membaca cepat, biasanya fokus pada abstract dan kesimpulan. Jadi pastikan kita mencantumkan. Kalau kita mempunyai metode yang baru, cantumkan di situ. Contohnya di sini saya agak sedikit mencantumkan metodologi yang baru. Di sini saya hanya simpan saja bahwa setelah melewati validasi yang ada, metodologi yang digunakan di cover letter saya ini valid. Dan cantumkan juga highlight dan finding tersebut di cover letter. Nah ini untuk setelah submit, saya juga di-reject beberapa kali, tapi jangan panik. Awalnya sih panik, seperti ditolak meminang istri gitu, calon istri. Tapi jangan panik, gunakan saran-saran dari reviewer tersebut untuk meng-improve kualitas paper kita. Jadi itu mengasah juga pendewasan kita, bagaimana kita jangan terlalu mengambil, terlalu perasaan. Jangan baper lah istilahnya, jangan baper ketika kita di-reject oleh jurnal, macam di-reject oleh calon mertua. Yang berikutnya, kalau menurut saya ini tadi ada pertanyaan, berapa lama setelah di-submit jika tidak ada kabar? Kalau menurut saya, dua bulan. Jika selama dua bulan tidak ada tanggapan dari screening awal dari editor-in-chief, kita email saja ke editor-in-chief untuk men-withdraw, menarik paper tersebut, dan submit ke jurnal yang lainnya. Yang berikutnya, kita harus berdoa pada Allah SWT, dan selalu libatkan Allah dalam setiap kesempatan. Dalam setiap hal yang kita lalui, bahkan hal-hal kecil yang kita akan lakukan, jangan lupa libatkan Allah dengan apa? Dengan berdoa. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Ini beberapa paper yang sudah saya submit. Ini sebenarnya atas pertolongan Allah juga ya. Yang pertama ini mungkin Q1, Q2. Yang kedua ini adalah Q2. Di sini ada nama aset. Yang pertama itu gratis. Yang kedua berbayar. Berbayar, alhamdulillah. Ini kemudahan yang Allah berikan juga bahwa ada salah satu penulis yang mau membayar. Jadi di Saudi ini udah macam terlalu kaya, jadi uangnya bisa dikasih-kasih gitu aja. Ini ada namanya Mansur Mazrahi. Dia juga salah satu orang yang bekerja di Istana Raja Salman. Mungkin pulusnya terlalu banyak. Sehingga dia tidak keberatan untuk memberikan uang agar kita bisa mensubmit paper di open access journal. Jadi ini adalah open access journal. Open access journal adalah suatu paper yang bisa dibaca banyak orang secara gratis. Kalau yang kita sublet ke jurnal yang bukan open access, ya hanya orang-orang yang mempunyai akses ke jurnal itu saja yang bisa membacanya. Ini tadi ditutup oleh quote di Kang Asep, saya juga nggak mau kalah. Jadi ada satu quote yang menarik dari Neil Armstrong katanya bahwa satu langkah yang dilakukan oleh seorang manusia, atau mungkin satu paper yang teman-teman lakukan nantinya, mungkin kita mikirnya hanya biasa saja, seperti satu langkah biasa. Tapi siapa tahu paper itu akan memberikan dampak yang luar biasa pada kemanusiaan. Jadi teman-teman tetap semangat untuk menulis sesuatu yang bermanfaat. Insya Allah nantinya akan bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jaka. Baik, langsung saja ya Bapak-Ibu kita ke...